Keluarga ke-12 prajurit TNI yang gugur dalam penerbangan Heli Naas M17 beregister HA5138 pada Juni lalu akhirnya merasa lega setelah jasad korban ditemukan. Setelah sempat gelisah dengan tidak adanya kabar dari tim pencarian pasca dinyatakan hilang kontak pada 28 Juni 2019 lalu, keluarga 12 prajurit yang turut dalam penerbangan Naas dari Oksibil ke Jayapura tersebut akhirnya menerima dengan ikhlas. Hal ini disampaikan Rasiman Naenggolan, ayah dari Serda Ikrar Setia Naenggolan kepada awak media di Bidokes, Polda, Papua. Rasiman mengaku telah pasrah setelah mendengar anaknya yang turut dalam penerbangan tersebut dinyatakan hilang kontak. Dirinya yang bekerja selaku ASN di lingkup Kodim Timika ini mengaku tidak ada firasat akan kepergian anaknya itu. Hampir saban hari sebelum kejadian, dia selalu berkomunikasi dengan sang anak termasuk sebelum anaknya bertugas ke Oksibil. Bersyukur kepada Tuhan bahwa apapun yang kami terima, kami ikhlas menerima dan terbaik apapun itu hasilnya. Dan kami sendiri sudah melihat jasad anak kami, kami sudah puas, sudah ikhlas, dan itu pun yang saya sampaikan sama keluarga. Semua keluarga turut berjuga, tapi dengan penuh sebaran mereka menanti selama orang-orang itu, mereka sudah meniklaskan kepergian anaknya. Dari Jayapura, Papua, Edisi Swanto, Ainews memberitakan. Beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita hadirkan untuk dong pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di Ainews Papua. Terima kasih.